Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Usianya paruh baya, tubuhnya tegap dengan bahu yang lebar dan gemuk. Beliau memelihara janggut di sekitar mulut, bulu janggut dicukur sangat rapi. Beliau berhidung mancung, menunjukkan orang yang berasal dari Jambu Dwi Pak Utara. Beliau bertelanjang sebatas pinggang, seperti kebiasaan seorang Brahmana dalam cuaca panas. Cara beliau mengikat kainnya dengan lipatan di bagian belakang, sekali lagi, menunjukkan asalnya dari Jambu Dwi Pak Utara. Beliau memakai ikat pinggang yang rumit, bertatahkan batu permata, menandakan seorang pejabat istana dengan pangkat penasehat. Pakaiannya dirajut benang emas, ditambah hiasan gelang, anting, dan ikat pinggang yang indah. Anting beliau berat, terbuat dari perak murni, logam yang melambangkan kemurnian spiritual. Beratnya anting menekan telinga-telinga beliau. Telinga beliau pernah koyak dua kali karena beratnya perhiasan. Beliau abadi, seabadi semesta. Beliau tidak hidup, juga tidak mati. Sangat-sangat samar. Namun, ada kalanya, beliau harus mewujud, lahir menjadi manusia biasa. Dan tak banyak manusia yang tahu, mana kala beliau telah menyaru dalam tubuh manusia. Mendung bergulung tipis di angkasa. Langit pagi terlihat cerah. Sinar mentari yang menyapu maya pada, menerpa benteng batu bata merah tebal yang mengelilingi istana Majapahit. Benteng kokoh dan tinggi itu berkilau-kilauan terkena sinar surya. Membuatnya tampak gagah dan penuh perbawa. Terlihat beberapa prajurit berseragam lengkap dengan perisai baja di tangan kiri dan tombak di tangan kanannya. Berdiri berjajar di pintu gerbang sebelah barat yang dikenal dengan nama Purawaktra. Purawaktra menghadap lapangan luas yang mengucur dari utara ke selatan yang berada di luar kawasan istana Majapahit. Beberapa pohon beringin tumbuh di sana. Berdiri memanjang mengapit jalan masuk. Mulai dari lapangan luas di sisi barat hingga ke Purawaktra di sebelah timur. Umbul-umbul merah dan putih berkibar di sisi kanan dan kiri Purawaktra. Menjulang tinggi sesekali tersapu angin pagi. Beberapa depa dari Purawaktra ke arah dalam tampak jalan lebar dan luas. Jalan satu-satunya menuju pasiban Kraton melalui Purawaktra. Sejumlah pohon beringin tumbuh pula di sana. Menjulang berjajar di kanan dan kiri bagian dalam Purawaktra. Tumbuh tepat di sisi utara dan selatan pintu tersebut. Jalan masuk itu langsung menuju alun-alun Kraton Majapahit yang luas dan berbentuk segi empat. Memanjang dari utara ke selatan. Batas utara alun-alun adalah benteng Kraton sebelah utara. Tempat di sana terdapat lawang lesi. Pintu gerbang kedua yang berada di sebelah utara. Hanya ada dua pintu gerbang masuk ke istana Majapahit dari arah barat dan dari arah utara. Melewati Purawaktra membelok ke selatan terdapat jalan yang mengapet alun-alun. Di sebelah selatan terdapat beberapa rumah yang berjajar dengan hiasan-hiasan yang indah. Di sebelah timur rumah-rumah indah itu terdapat panggung penjagaan khusus. Di sebelah timurnya lagi terdapat paseban utama. Di sebelah timur paseban utama terdapat sebuah puri yang dulu merupakan bekas kediaman Raden Kertawardana. Ayah kandung, Prabu Hayamuru. Di selatan paseban dan bekas puri kediaman Raden Kertawardana di sanalah pusat istana Majapahit berada. Letaknya berada di tenggara dari keseluruhan bangunan kawasan Kraton yang dikelilingi tembok tinggi. Di sebelah utara bekas puri kediaman Raden Kertawardana terdapat jalan lebar. Terpisah oleh jalan, di sebelah utara lagi terdapat lapangan Watangan. Di sisi barat lapangan Watangan disanalah tempat paseban para pandita siwa Buddha berada. Di utara lapangan Watangan berdiri Pura Istana dan Wihara Istana. Purasiwa dan Wihara Budha. Di sebelah utaranya lagi adalah tembok istana yang menyatu dengan Lawang Wesi sebelah utara. Baik lapangan Watangan yang di sisi sebelah baratnya terdapat paseban para pandita siwa Buddha maupun Purasiwa dan Wihara Budha semuanya berdampingan langsung dengan alun-alun istana di sisi yang terletak di sebelah baratnya. Di sebelah timur Lawang Wesi tepat di luar tembok istana sebelah utara terdapat sebuah puri yang sangat megah berhias ukiran-ukiran indah. Inilah puri bekas ketiaman Mahapatih Gajah Mada. Terhitung 152 tahun sudah Majapahit berdiri dengan kebesarannya di Bumi Jawa semenjak didirikan oleh Nararya Sangrama Wijaya atau Radem Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Nararya Sangrama Wijaya lantas mengambil Afisheka Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana.